Bismillahirrahmanirrahim.com Hai semuanya Selamat datang Hai Misinar pertama Untuk hari ini Aku bakal Tutor, jadi tutor pertama Aku mau tutor bahasa Inggris Sebentar aku kenalan dulu Nama aku Safa Sato Safi Terus, apa namanya Aku sekarang kuliah di sastra Inggris Salam kenal semuanya Sekarang aku Harini aku mau bahas tentang Basicnya Bahasa Inggris Jadi kalau misalkan kalian lihat di poster aku Aku nggak menunjukkan sama sekali Kalau aku mau bahas sesuatu apa Karena aku mau jelasin sekarang Jadi di presentasi aku, aku tulisnya kan English 101, the groundwork The groundwork itu artinya The basis Basicnya sesuatu Nah, jadi maksudku Aku bakal ngasih tau The basic of bahasa Inggris Yaitu Tenses Nah, ini kan aku tulis nih The groundwork Nah, ini aku bilang yang pertama Karena aku sekarang bakal bahas tentang Tenses Nah, tapi karena Aduh, aku lupa matiin Maaf, bentar Tapi kayaknya Nggak bakal cukup Kalau semuanya Jadi aku bakal bagi Jadi tiga-tiga dulu Nah, pertama hari ini Aku mau bahas tentang Simple present Simple progressive Frequency adverbs Jadi Maaf kalau misalkan Not what you're expecting Tapi karena Aku mikir kayaknya bakal lebih Proper Appropriate Dan kayak proper aja Kalau kita belajar dari awal ya Jadi pertama Kita bakal belajar tentang Simple present Simple present tuh artinya Events and situations Dalam kurung Always Usually Habitually In the past And present And the future Nih, kalau misalkan Jadi tuh Maksudnya Oke Maksudnya tuh Si simple present ini tuh Bisa dipakai Untuk Mengasih tau Kegiatan yang salah dilakukan Pada saat Past Now Sama future Makanya Oh Demi apa Ya aman 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 Lanjut aja Gak ngelai kan guys Serius nih Gak ngelai kan guys Gak ngelai kan guys Lancer 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 kok Tadi doang kok Aku ngelu Oke Oh iya Maaf ya Ya pokoknya Artinya Simple present itu Events and situations That are in the past Person and the future Gitu Kenapa bilangnya gitu Karena ini aku mau ngasih tau Tentang Sebuah kegiatan Yang biasanya Dulu kamu sering lakukan Sekarang juga dilakukan Dan untuk kedepannya Juga sering dilakukan Gitu Jadi makanya nih Contohnya kayak peristiwanya Gitu loh Kalau disini contohnya gini Gitu Oke lanjut Nah contohnya gini Ini tuh Yang ini tuh Biasanya dilakukan Digunakan untuk apa gitu Digunakan untuk Mengasih tau tentang Daily habits Activity Sama general statement of facts Kayak ini Jill eat lunch everyday Jill eat lunch everyday Karena ini kan sesuatu yang dilakukan Tiap hari Daily habits Jadi masuknya Daily habits gitu Nah tadi yang kayak Aku tunjukin yang ini Ini kan selalu dilakukan Tiap hari Makanya makanya Simple present Nah terus yang kedua Itu ada usual activities Ini Artinya sama sih Kayak aktivitas Kesaharian gitu Ini kan Aku biasanya belajar Bahasa Inggris Pada hari Rabu Jadi Ini masuknya ke Hal yang Selalu dilakukan Terbiasa Gitu loh Nah yang ketiga itu General statements of facts Jadi kayak Fakta gitu Kayak Dogs bark Lions roar Kalau kita mau ngomongin Fakta Itu tuh Pakainya Symbol present Gitu sih Nah Ini Kalau yang ini Formnya Affirmative tuh artinya Kok bentuknya gini ya Affirmative tuh artinya Kalimat yang positif Gitu sih Jadi Verb Eh Subject Tambah verb Atau to be Baru object Ini Pokoknya Ini in general gitu Gitu Maaf ya Kalau cepet-cepet Aku minta maaf buat Anyway So there's that Terus Kalau untuk yang negatif Ada dua Dua tipe gitu Kalau mau pakai Simple present Ada yang Pakai Do and does Sama Sama ini Ini Pakai Ada yang do and does Sama ada yang pakai To be Ya ini nanti Nanti aku share juga Yang versi catetannya Terus Kalau untuk question Pasti pakenya Ini Pakai Does Sama doesn't Kalau misalkan Pakai does Sama doesn't Ini biasanya Langsung Masuknya tuh Jadi Simple present Nanti ada lagi kan Ya Ngomong aja Kalau kecepetan Aku This is my first time Anyway so Ya Nah pasti kalian Kayak Apa namanya Bingung tuh Di bagian ini Maksudnya pas di bagian verb Kapan pake S Kapan gak pake S Jadi Ini Di break down Lebih Gampangnya aja Jadi Kalau misalkan Satu subject Subjectnya satu Aduh Masih ngelag gak Gak kok Lancar Gak ngelag kok Safi Lancar Lancar Jadi Sampai mana ya Lancar Lancar Oke Oke Oh iya Oh iya Yang Jadi Aku rasa sih Orang Temen-temen Kalau misalkan Bingung Bahasa Inggris Pasti bingungnya Di verb kan Nah Jadi sekarang Aku singkatin Lebih singkat aja Jadi Dari singular Sama plural Singular Maksudnya Satu Jadi Subjectnya Satu Kayak He She Sama It Itu tuh Kalau kayak gitu tuh Verbnya ditambah Pural Pural Ya Pural Itu tuh Lebih dari dua Subjectnya Nah Itu kayak They Sama We Terus Tapi I Ini Kayak exception Gitu Aku juga Dari kecil Gak ngerti Kenapa Aku minta maaf Sumpah Oh my god Jadi Jadi Kalau misalkan Yang plural Itu tuh Yang lebih dari Kayak They Sama We Terus Tapi I sama You juga Kayak ikutnya Plural Aku gak tau Kenapa Mute gak Chatnya Pasti Maksudnya Gimana Terus Kalau Kalau mereka Berarti Verbnya Gak pake S Gitu sih Terus Kalau misalkan Aku ingetnya Kalau kayak gini Aku ingetnya Gini Ayu Dewi Gak doyan S Gitu Jadi Kalau misalkan Simple present Afalinnya Gitu aja Kalau Misalkan Kecepetan Bilang ya Kalau Kecepetan Bilang ya Maaf Banget Nah Terus Habis itu Kita Ke Present Progressive Present Progressive Itu Untuk Menjelaskan Activity Yang Sedang Dilakukan Kayak In Progress Yang Lagi Dilakukan It's Happening Right Now Nah Tapi Pasti Kalian Selalu Dengar Ada Present Continuous Nih Present Continuous Tapi Sebenernya Present Continuous Sama Present Progressive Jadi Kalau Kalian Nemu Kayak Gitu Terus Kalian Bingung Jangan Soalnya It's Actually The Same Thing Maksudnya Continuous Artinya Something It's Ong Going Kalau Progressive In Progress Gitu Sih It's The Same Thing Gitu Loh Kalau Lagi Bilang Ya Connection Non-stable Terus Kalau Yang Ini Kayak Yang Tadi Jadi Si Present Progressive Dipakainya Kapan Pas Ini Pas Lagi Di Jalan Jadi Pas Lagi Sedang Dilakukan Start Now Sama Finish Pas Lagi Dilakukan Gitu Lagi In Progress Ini Rada Nge-like Jangan Curek Berarti Ya Jadi Gitu Terus Ini Forms Ini Forms Kalau Ini Affirmative Kayak Yang Tadi Subject To Be Verb In Terus Ini Kayak Right Now Terus Today Kayak Gitu Gitu Dih Terus Kayak Negative Subject Yang Negatif Cuma Satu Terus Ini Titiknya Kayak Keterangannya Kayak Misalkan Ini Right Now Dilakukan Rasa Sekarang Atau Dilakukan Dengan Siapa Gitu Ini Harusnya Keterangan Tapi Kalau Aku Lihat Dari Buku Aku Tulisannya Titik Jadi Yaudah Nih To Be Itu Is MR Itu Ya Aku Malu Banget Oke Lanjut ya Terus Tadi Yang Simple Yang Present Udah Selesai Nah Sekarang Aku Mau Jelasin Tentang Adverbs Of Frequency Ini Sebenernya Bukan Tenses Tapi Ini Sesuatu Yang Seling Dipakai Kalau Misalkan Kalian Ngomong Pakai Tenses Yang Present Progressive Sama Simple Present Jadi Adverbs Of Frequency Itu Adverbs Describe How Often An Action Can Happen Adverbs Itu Kayak Sesuatu Yang Melengkapi Kalimat Kamu Aja Gitu Misalkan Contoh Yang Ini I Often Read Book Everyday Gitu Itu Kayak Untuk Melengkapin Aja Untuk Menjelaskan Seberapa Sering Aksi Itu Selalu Dilakukan Sama Kamu Gitu Nah Terus Kebanyakan Orang-orang Itu Kayak Bingung Gitu Makenya Ini Makenya Gimana Soalnya Aku Juga Bingung Naruhnya Di depan Di belakang Gitu Aku Sih Gitu Sukanya Kan Terus Kita Mulai Contohnya Ada Oke Jalan Eh Jalan Nah Ini Contohnya Lunch At School Sama Yang Bawah Beda Kan Urutannya Kalau Disini Kalau Yang Disini Itu Tuh Nggak Ada Verb Adanya B Jadi Kalau Yang Ini Ada Verb Ada Verb Itu Kan Nah Terus Kalian Ingat Aja Kalau Misalkan Mau Pakai Frequency Adverb Itu Si Frequency Adverb Taruh Di depan Kalau Ngomongin Verb Kalau Sedangkan Ini Kalau Ngomongin Be Apa Ngomongin Feeling Gitu Dan Feeling Itu Kapan Terlalu Terjadi Itu Si Always Di belakang Sama Di belakang To be Gitu Terus Lanjut Lagi Kalau Yang Ini Question Belum Mulai Kalau Ini Yang Question Kalau Yang Question Subject Dulu Baru Frequency Adverb Gitu Si Ingatnya Jadi Gini Kalau Misalkan Ada Verb Berarti Frequency Adverb Dulu Kalau Misalkan Pakainya To be Kayak Is M R Itu Frequency Adverb Dulu Eh Salah Abis Abis To be Baru Frequency Adverb Pokoknya Di balik Aja Ini Sama Ini Kalau Misalkan Kalian Itu Aku Kasih PPT Terus Yang Ketiga Itu Ada Question Question Itu Mereka 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 Naruh Subject 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 Baru Tulis Frequency Adverb Terus Yang Ketiga Ini Yang Negatif Ini Sama Kayak Yang Tadi Cuma Negatif Aja Kan Ini Kana Pake Negatif Kalau Misalkan Negatif Frequency Adverb Taruh Di Depan Dulu Doesn't Always Oh Iya Bener Bener Tetapi Ini Tergantung Si Nah Kalau Yang I Itu Yang Always Kalau Yang Always Itu Kalau Yang Always Taruh Setelah Si Dasen Dasen Ini Masuk Itu Helping Verb Kalau B Itu Misalkan Alex Sex Isn't Always Sad Itu Maksudnya Negatif Beverb Gitu D Nah Terus Ini Yang Pake Negatif Adverb Yang Never Ya Kalau Never Itu Kan Nunjukin Kalau Itu Tidak Pernah Sama Sekali Nah Kalau Misalkan Yang Atas Ini Bener Kenapa Karena Ya Ini Gak Boleh Si Ini Gak Boleh Sama Ini Kan Kalau Ini Kan Si Si Helping Verb Itu Kan Udah Negatif Si Never Ini Kan Ya In General Negatif Harusnya Gak Boleh Gitu Jadi Yang Bener Itu Yang Ini Marcy Never Drinks Milk Takut Ini Contoh Negative Adverbs Seldom Itu Artinya Jarang Rarely Itu Jarang Jarang Hardly Ever Hampir Gak Pernah Almost Never Hampir Gak Pernah Not Ever Tuh Never Never Tuh Kayak Ya Gak Pernah Sama Sekali Gitu Ini Ada Berapa Oh Ini Kayaknya Terakhir Nah Ini Ada Pengecualian Kalau Mau Pake Ever Ever Itu Passions About Frequency Contohnya Tuh Kayak Apa Ya Kayak Misalkan Do You Ever Eat There Kayak Do you Ever Eat There Itu Jadi Jadi Pake Gini Itu Kalau Nanya Lo Pernah Gak Sih Ketana Gitu Itu Pakainya Ever Cumpah 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 Kalau Misalkan Nanya Pertanyaan Terus Mau Pake Simple Present Pake Ever Gitu Nah Terus Ada Tiga Ini Kan Terus Yang Kedua Tentang Ever Itu Si Ever Ini Gak Boleh Dipake Sama Not Kayak Do you Not Ever Want To Eat There Gitu Kan Itu Kan Gak Nyambung Gitu Soalnya Ya Jangan Gitu Terus Kalau Ever Juga Jangan Dipake Pas Bikin Statement Kayak I Ever Go To The Gym Kayak Itu Gak Nyambung That's Just Not How It Goes Gitu I Think There's That Chat Kayaknya Abis Oh Ya Abis Kayak Gitu Kalian Ada Yang Mau Diulang Gak Boleh Dinyalain Gak Itunya Apa Chatnya Gitu 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 Untuk Apa Namanya Simple Present Pak Iya Siapa Dih Kedengeran Oh maaf Iya Ngin gituin Aku malu Kalian ada yang Mau nanya Gak Atau ada yang Gak jelas Tadi Coba Dicat Dicat Gak boleh Minta Ulang Buat Yang Ever Boleh Boleh Bentar Aku Mau Sih Kasih Materi Lain Cuma Gak Aku Jadikan PPT Soalnya Tadi Aku Aku Tadi Mau Bikin PPT Terus Aku Nangis Terus Aku Masakin Terus Aku Gak Bikin Yang Ini 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 Bentar Bentar Ya Bentar Ya Bentar 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 Sebenernya Ini Di Di Materi Yang Aku Bajarin Ada Contohnya Cuma Gambarnya Jelek Jadi Aku Masuk Aku Pakain Ini Aku Kasih Contohnya Bentar Ya Frequency Adverbs Nah Ini Tadi Itu Yang Ini Yang Ever Ilang Anjir Ih Ilang Lagi Oh my god Tidak Lagi Bentar 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 Nah Yang Ini Maaf 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 Itu Contohnya Kayak Gini Yang Question About Prefrequency Itu Nanya Kayak Lo Pernah Gak Si Kayak Lo Kesitu Berapa Kali Atau Lo Pernah Gak Kesitu Kayak Do You Ever Ride Horses Lo Pernah Gak Si Kayak Naik Naik Kuda Gitu Do You Ever Gitu Do You Ever Feel Sad At Unconscious Time Misalkan Nah Itu Hari Gitu Kamu Ngerasa Sedih Atau Gimana Gitu Dia Kalo Gitu Makenya Kayak Nanya Lo Pernah Gak Gitu Si Ever Ini Dipake Buat Nanya Itu Oke Terus Terus Kalo Yang Ini Si Ever Ini Jangan Pake Not Pakainya Don't Ever Jadi Kalo Misalkan Ditanya Do you Ever Ride Horses Kamu Jangan Bilang No I'm Not Atau No I Didn't Karena Jawabannya Itu No I I Ah Saf Saf Aku mau Nambahin Boleh gak Sorry Tapi Do Ini Gak Boleh Sampai Ever Ya Iya Do you Ever Itu gak Boleh Karena Ever Itu Untuk Yang Sudah Terjadi Jadi Have you Ever Pernahkah Anda Itu Boleh Do you Ever Tidak Boleh Banyak Banyak Yang Nanya Aku Malu Aku Ini Lihat Di Apa Namanya Dari Matkola Aku Terus Yang Tadi Kan Tadi Udah Diomongin Terus Satunya Terus Kalo Pernah Gitu Naik Naik Kuda Jawabannya Jangan Pake Ever Kayak I Ever Ride Horses Gitu Tuh It's Not Right It's Not Gramatically Right Gitu 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 Sih Ada Yang Ditanyain Lagi Nggak Kalo Do you Ever Itu Dipake Buat Simple Present Terus Kalo Have You Ever Buat Present Kalo Nggak Salah Kalo Have You Ever Been There Tuh Bener Cuman Kita Nggak Ngomongin Itu Kita Kan Lagi Bahas Tentang Ini Kalo Penggunaan Pake Simple Present Gitu Ada Quiz Nggak Mau Nggak Kalo Ever Not Use In Sentence Gimana Kalo I've Never Been To Paris Boleh Tapi Ini Tuh Buat Tenses Yang Lain Kalian Ngerti Nggak Jadi Kalo Misalkan Kita Ngomongin Simple Present Terus Mau Pake Frequency Effort Jangan Pake Effort Untuk Menunggu Masih Tau Yang Pernah Dilakukan Gitu Jadi Present Gitu Sih Iya Kalo F Ih Bukan Kalo Evernote Itu Jangan Dipake Buat Simple Present Dan Jangan Dipake Buat Sentence In General Aja Sih Gitu Oh my god Ada yang nanya Udah nyimpen Tau Aku udah nyatet Gitu Yang Satunya Lagi Terus Apa Namanya Nggak jadi Aku lupa bikin BPT Mungkin Nanti Nanti Lagi Penggunaan Effort Tuh Buat Past Trends Nggak Kak Emang kalian Pernah nemu Buat Past Tense Ya Apa Ya Did you Ever Ever Not Bisa Ya Benar Yang Ever Not Bisa Diganti Jadi Never Benar Penggunaan Ever Nggak Bisa Buat Past Tense Did you Ever Bisa Kayaknya Bisa Buat Past Tense Kayaknya Bisa Tapi Kayak Tadi Yang 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 Eh Yang Question Ya Bisa Contoh Yang Ever With Not Ever With Not Ini Maksudnya Kalau Misalkan Ever Tapi Bukan Ever Pokoknya Kayak Gila Ngan Is This Have You Ever Have You Had Such Ini Kamu Nyantinya Ngajadi Ngomong No I Don't Ever Write Horse Itu Di Shopping Tau Aku Malu Kalau I Maaf Jangan Gitu Ntar Nangis File 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 Nanti aku tweet deh Di twitter Aku Itu Ntar Aku kasih Sudah Kayaknya Gitu Ada Ada Yang Mau Nanya Lagi Nggak Iya Bener Zoe Itu Zoe Siapa Pokoknya Bener Keren Kalau Never Not Ada Nggak Kak Terus Ya Itu Jadi Redan Dan Sayang Eh Bukan Sayang Apa Namanya Nggak Tau Lupa Jadi Kayak Eman-eman Gitu Jadinya Dua makna yang sama Di satu Kalimat Itu Iya Pemborosan Nah Itu Dia Makasih Nanti Aku kirim Di twitter Sekalian Aku kasih Yang Versi Catatannya Iya Ini Move on Udah Selesai Sih Apa Hari Ini Gini Aja Kali Udah Ya Gitu Aja Sive Five Untar Sive Udah 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 Ini gue Matiin Ya Stop Tidak Tidak Kurang jelas, boleh lihat di Youtube aja ya. Nanti aku tweet kok di Twitter Sinerge link Youtubenya. Atau mungkin kalau kalau mau nanya-nanya ke Kak Safi, boleh banget di sini. Tapi jangan di-chat ya, takut tenggelam. Kayak langsung aja on voice. Bukan tenggelam, gue nggak kelihatan. Nah, gitu. Nggak kelihatan. Maaf banget ya. Maaf banget ya. Mending langsung di on voice aja kalau mau nanya. Betulnya jangan lupa isi surveinya ya, guys. Makasih. Ini kenapa? Di isi ya, guys, surveinya. Itu di... Surveinya ada nih? Udah di share screen kok. Iya. Ada di share screen. Kamu tinggal kopas aja di Google. By the way, sorry banget ya, guys. Kalau misalnya nggak sesuai ekspetasi atau belum perfect banget karena ini masih first class kita mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Karena kan ini ya menyinari bersamalah. Intinya kita selalu selalu upgrade kok, guys. Karena ini first class. jadinya mungkin kita masih canggung atau masih belum butang banget gitu. Jadi jangan mau itu. Iya, jangan kapok ya kalau join soalnya kapok. Kita banyak banget event yang seru nanti. Sama ini sih. Ini kan belajarnya tuh dua arah. Kita belajar. Kalian juga belajar. Betul. Betul sekali. Makanya kita from us to us. Betul. Yeah, yeah, yeah.